Direkturat Reserse Kriminal Umum dibantu dengan Polres Lebak dan Polda Lampung. Dan empat tersangka semuanya tuntas, struktur organisasi kejahatan berhasil diungkap hanya kurang dari 12 jam. Karena jam 8 pagi temu mayat, sekitar jam 16 sore, pada hari yang sama Jumat 13 Januari, keempat tersangka berhasil lakukan penangkapan. Selamat pagi Sobat Kabar Banten, jumpa lagi dengan saya Rahmat Ginanjar dalam program Podcast Kabar Banten. Sobat Kabar Banten, hari ini Alhamdulillah kita kedatangan dua juru bicara Polda Banten, beliau Kabin Humas Polda Banten yang lama, Pak Kombes Sinto. Kemudian Pak Kombes Didik, beliau pejabat Kabin Humas Polda Banten yang baru. Selamat pagi Pak, pada sehat ya. Super sehat. Sobat Kabar Banten, hari ini sebenarnya ada dua hal yang ingin disampaikan ke Sobat Kabar Banten. Pertama terkait soal rencana kepindahan, jadi ini mirip-mirip acara pisah sambut begitu, Kabidumas Polda Banten. Dan nanti juga nanti kita akan berkenalan dengan Kabidumas yang baru, Kompes Didik-Dik begitu. Jadi yang pertama tentu saya sebagai host ingin memberi kesempatan kepada Pak Kombes Sinto untuk menyampaikan beberapa hal terkait rencana kepindahannya, tugas baru. Silahkan Pak Kabit. Terima kasih Pak Haji Rahmat dan selamat pagi kepada Sobat Kabar Banten yang berbahagia. Melalui pisah sambut udara hari ini, memang saya datang dengan tujuan untuk bisa berpamitan kepada tidak hanya kepada Pak Haji Rahmat, juga kepada Sobat Kabar Banten. Karena dalam waktu kurang dari 24 jam, kami akan menyerah terimakan jabatan kepada Kabitumas yang baru, yang juga adalah sahabat saya, Kompes Pol Didik Haryanto. Dan sebagai pejabat lama, kami sangat terbantu atas partisipasi dari publik, dari Sobat Kabar Banten, juga dari kantor berita Kabar Banten yang ada di Serang ini, dalam menapaki hari demi hari kami belajar di fungsi humas. Dan pembelajaran ini tentu saja menjadi karakter building dan kapasiti building buat kami ke depan, sehingga dalam pengelolaan informasi publik, kami bisa lebih baik lagi, baik sebagai personal maupun dalam jabatan yang akan datang. Khusus kepada Pak Haji Rahmat, kami terima kasih banyak, karena memang kontribusi Kabar Banten juga melalui mitra dari anak buah Pak Haji Rahmat, yang menjadi kawan kita di liputan kegiatan-kegiatan Polda Banten sangat aktif. Dan kami sadar bahwa kami tidak sempurna Pak Haji, dan mohon maaf atas segala kekurangan, perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan bagi teman-teman. Demikian Pak Haji. Ya, begitu Sobat Kabar Banten, kita juga tentu kami dari Kabar Banten mengucapkan terima kasih kepada Pak Kabidumas, Kombes Sinto yang sudah bekerjasama, berkolaborasi dalam mengolah informasi dari Polda untuk kepentingan publik. Nah, berikutnya Sobat Kabar Banten, kita ingin tahu nih, di tugas-tugas akhirnya nanti Pak Sinto juga akan memberikan beberapa informasi pengungkapan, dan setelah itu nanti kita juga ingin mengetahui sebetulnya kesiapan pihak kepolisian khususnya di wilayah Polda Banten menjelang tahun politik begitu Pak. Tapi itu nanti dulu, dan saya ingin mendengar dulu beberapa pengungkapan di kasus-kasus terakhir ini Pak. Silakan Pak. Kemarin kita melakukan press conference terhadap pengungkapan yang dilakukan oleh Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Banten atas peristiwa temu mayat atau temu jenasa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 lalu yang ada di salah satu perkebunan karet di Lebak. Itu peristiwa sekitar pukul 08.00 dan kemudian dengan pendekatan kriminal, scientific criminal investigation, akhirnya memang penyidik berhasil mengidentifikasi dua korban yang ketika itu diikat pada bagian kaki. Dan setelah diotopsi pada Jumat malam diketahui bahwa matinya kedua orang tersebut adalah akibat jeratan dengan menggunakan tali dan kabel. Dari pengenalan terhadap korban, masing-masing inisial WD, 39 tahun, dan satu lagi adalah KJA alias Kevin, 48 tahun, diketahui bahwa mereka datang ke Serang, tepatnya di salah satu petilasan, untuk bertemu tersangka MT alias Mutadi yang juga kita identifikasi sebagai tersangka utama hanya untuk mencari seorang dukun. Tetapi konteksnya penerimaan dari saudara MT melihat peluang bahwa korban ini menggunakan kendaraan Luksio. Dan ada motif hutang yang memang harus dibayarkan oleh tersangka utama Mutadi. Sehingga dia mempunyai kesempatan untuk bisa seolah-olah mengaminkan niat mencari dukun, tetapi orientasinya adalah bagaimana menguasai mobil milik korban. Sehingga mereka tersangka utama kemudian mengikut sertakan kelompoknya, ada tiga tersangka lainnya, ada ST, SP, dan MA. Jadi tidak sendirian ya? Tidak sendiri, mereka berempat. Peristiwa pembunuhannya sendiri terjadi di petilasan yang ada di keragilan. Tidak di TKP Buang Mayat. Nah tetapi sengaja diajak pada hari Kamis malam, tanggal 12 Januari, berada di lokasi seolah-olah mengaminkan bertemu dengan dukun, tetapi kemudian dijerat lehernya hingga meninggal dunia. Dan barang-barang yang ada padanya pada korban DW itu diambil berupa uang 3,6 juta, kemudian identitas KTP, serta handphone. Dan itu peristiwa terjadi hingga pukul 03.00 dini hari hari Jumat. Mereka panik, keduanya meninggal, akhirnya mencari lokasi untuk membuang jenazah. Maka dipilihlah ketika itu waru gunung dan daerah di daerah Lebak. Tetapi kemudian di lokasi tersebut, karena terlihat memungkinkan sangat sepi, sehingga mereka sudah menjelang pagi, agar tidak terlalu ketahuan mereka membuang jenazah itu pada lokasi temu mayat pada hari Jumatnya. Dan kemudian kelompok 4 tersangka kabur ke Lampung Timur dengan niat untuk bisa menjual barang kendaraan tersebut ke orang yang ada di Lampung. Nah beruntung gerak cepat terhadap pengenalan korban, akhirnya melalui analisa timelining dari penyidik, mereka tahu posisinya di mana, dan pada saat mobil itu lagi dibersihkan, di salah satu jasa pembersihan mobil, keempat tersangka berhasil digulung oleh Direkturat Reserse Kriminal Umum, dibantu dengan Polres Lebak dan Polda Lampung. Dan empat tersangka, semuanya tuntas, struktur organisasi kejahatan berhasil diungkap, hanya kurang dari 12 jam. Karena jam 8 pagi temu mayat, sekitar jam 16 sore, pada hari yang sama, Jumat 13 Januari, keempat tersangka berhasil lakukan penangkapan. Seperti itu. Itu secepat itu pengungkapan di awali apa? Ya, itu Pak Kapolda Banten, meski waktu itu masih ada di Tanah Suci, sudah mengingatkan Direkturat Reserse Kriminal Umum untuk bisa lakukan olah TKP dengan pendekatan scientific criminal investigation. Jadi berdasarkan sidik jari yang ada di lapangan, kemudian disandingkan dengan bank data yang ada di Mabes Pori, diketahui korban bernama siapa, dan kita connect dengan salah satu keluarganya. Setelah kita pastikan dengan mengirim foto, mengirim identitas yang ada padanya, juga pakaian yang dikenakan, termasuk mobil Luksio, yang sangat dikenal oleh salah satu keluarga korban, memastikan bahwa itu adalah keluarga mereka. Dan akhirnya kita tanya latar belakangnya sesuai dengan analisa timelining. Jam berapa berangkat dari Jakarta Utara, kemudian arahnya kemana, bertemu dengan siapa, ada nomor handphonenya, itu kita kelola menjadi fakta-fakta hukum yang akhirnya bisa menjerat kepada empat tersangka ini. Artinya mungkin kalau lihat cerita ini bisa ancamannya berencana mungkin? Ya, kita lapis dengan pasal 340 KUHP, karena memang tersangka utamamu tadi, karena orientasinya mengarah kepada benda yang ada padanya, pada korban awalnya, kemudian mencoba untuk bisa menjadikan benda itu bernilai ekonomis dengan cara menjual. Nah, dia berkomunikasi dengan kelompoknya, orientasi kita ke arah kendaraan, biar saja korban dihabisi. Kira-kira seperti itu perencanaan mereka, sehingga ada tali sepatu, kabel yang memang mereka siapkan untuk bisa menjerat. Dan menjerat leher dari kedua korban yang meninggal dunia. Ancaman pidana dengan dua pasal, 340 KUHP dan 365 KUHP adalah hukuman mati, atau setidaknya penjara seumur hidup. Kita akan maksimalkan dan koordinasi dengan criminal justice system untuk memberikan penghukuman yang setimpal atas sadistis peristiwa yang mereka lakukan teraporban. Tersangka sudah dilakukan penahanan di Polda Banten sejak hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023. Ya, begitu Sobat Kabar Banten, pengungkapan yang dilakukan Polda Banten terkait, kalau dugaannya, pembunuhan berencanaan. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi informasi berharga bagi kita semua. Kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu, kita cepat lapor kepada polisi, sehingga bisa memudahkan polisi juga mengungkap. Jadi kecepatannya jauh lebih cepat, begitu ya Pak Kabib. Ada lagi Pak Kabib pengungkapan lain? Ya, ini kita juga mohon restu. Satu atensi publik di Celegon, yaitu tentang penculikan anak. Terus sangka sekarang di? Sampai dengan saat ini sudah tiga minggu berjalan. Meski sudah diketahui pelaku, profilingnya juga sudah, tetapi menentukan posisi. Ini yang memang kita membutuhkan kesabaran, doa dari publik juga. Semoga dalam waktu dekat bisa ditangkap pelakunya. Mungkin, nah ini juga berkaitan dengan publik, mungkin ada beberapa hal ciri Pak Kabib yang bisa disampaikan ke publik, sehingga kemudian mudah-mudahan juga ini bisa jadi pintu pembuka dalam pencarian. Ya, untuk pelaku sendiri, itu masih ada hubungan dengan keluarga korban, disebut adik tiri. Masih muda, usia sekitar 25-30 tahun, tinggi 172 cm, berperawakan kurus, kulit putih, dan rambut lurus ke belakang. Tampang seperti anak muda umumnya, tetapi berdarah dingin, karena konteksnya pernah beberapa kali melakukan tindak kejahatan, bahkan di Polda Lampung, juga masih masuk dalam satu daftar DPO. Untuk DPO-nya kami sudah share, meluas di akun-akun media sosial Polda Banten. Mohon bantuan kepada publik untuk bisa mengenali dan menginformasikan pada nomor yang tertera dalam akun media sosial tersebut. Ya, begitu. Sobat Kabar Banten, mudah-mudahan kalau ada Sobat Kabar Banten yang mengidentifikasi beberapa ciri, bisa menginfokan kepada kantor kepolisian terdekat atau ke Polda Banten, sebagaimana sudah disampaikan di media sosial. Nah, yang terakhir, Pak Kabir, ini kan tahun politik ya, dan tentu tahun politik itu akan melibatkan berbagai kalangan, melibatkan berbagai partai politik. Nah, ini biasanya dinamika keamanan, situasi kantibmas agak sedikit menghangat. Nah, tentu ini juga perlu antisipasi yang kuat dari aparat keamanan. Nah, kita ingin mengetahui sejauh mana kesiapan atau persiapan menjelang tahun politik, walaupun mungkin tahun depannya 2024. Tapi persiapan-persiapannya sudah mulai dari sekarang. Nah, kami ingin mengetahui kalau ada beberapa hal yang mungkin juga diminta atau diharapkan dari masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat atau ketertiban seperti apa. Silahkan, Pak. Ya, pemolisian Polda Banten khusus untuk menyambut tahun politik di 2024, ini warming up-nya sudah kita lakukan pada awal tahun 2023. Tentu saja pemolisian yang dilakukan adaptif terhadap potensi masalah yang terjadi. Dan sebagaimana kita menganalisa agenda-agenda pemilu berlima tahunan, maka potensi yang ada ialah tentang terjadinya Firehose of Falsehood. Ini sebuah propaganda kebohongan yang biasa terjadi atau cenderung terjadi digunakan oleh baik kelompok yang kontra satu sama lain untuk bisa menyemburkan hoax-hoax yang belakangan nanti mereka akan pelintir menjadi seolah-olah kebenaran. disebut Firehose of Falsehood karena falsehood itu kebohongan tadi dimanipulasi sedemikian rupa dan disebar dengan beragam media, sarana dan prasarana, terutama media sosial. Sehingga ini bisa dianggap sebagai kebenaran. Padahal sejatinya itu tetap adalah kebohongan. Nah, ini penting sekali untuk sobat kabar Banten bisa memilah informasi bertanya terlebih dahulu tentang kebenaran informasi yang memang diragukan. Sehingga itu terjawab. Dan jempol yang ada pada kita dalam melihat konten-konten setiap hari yang akan disemburkan oleh kelompok ini betul-betul bisa memilah terlebih dahulu mana yang harus kita share. Jangan sampai kita juga menjadi salah satu komponen yang mempropaganda, menyebarkan informasi yang ternyata memang setelah dikonfirm tidak ada unsur kebenarannya. Nah, ini dapat memecah belah kita karena akan ada upaya-upaya untuk mengikut sertakan partisipasi dari masyarakat seolah-olah yang disampaikan informasinya benar. Kami secara preventif juga menjadi bagian untuk cooling system. Artinya, suasana yang tadi menghangat kemudian menggunakan propaganda falsehood akan memanaskan situasi maka sebaliknya Kolda Banten melalui bitfumas akan memainkan peran sebagai cooler system. Jadi kita akan menyampaikan himbauan-himbauan tentang bagaimana bijak bermedsos dan bagaimana bisa menilai bahwa satu konten itu ternyata adalah konten yang tidak memiliki unsur kebenaran. Itu saja sudah sangat-sangat membantu. Belum lagi dengan politik identitas, dengan segregasi antara masyarakat, karena memang perbedaan pilihan, tapi itu pun kita yakin sudah dewasa dalam menghadapi rangkaian pemilihan umum yang tiap 5 tahun ini terjadi. Biarlah pemilihan umum itu berbeda dalam pandangan, berbeda dalam pilihan, tetapi tetap menjadi sarana pesta demokrasi yang menyatukan masyarakat Indonesia. Nah ini ada hal penting yang juga mungkin harus teman-teman netizen atau sobat kabar Banten tahu. Pak Kabir, kalau misalkan kita tidak tahu sebuah konten dimensos, kemudian menyebarkannya, dan ternyata belakangan itu bohong, begitu, propaganda bohong itu, ada ancaman nggak pada orang yang seperti itu? Ya, Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit, Prabowo, sudah mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2021, pada Februari 2021 lalu. Di situ ada upaya untuk bisa mengedepankan virtual policing. Artinya, virtual policing akan melakukan cyber patrol untuk melihat konten-konten mana yang pemilik akunnya tidak paham bahwa itu adalah misinformasi atau salah informasi yang kemudian dia ikut bagian untuk men-share. Maka si virtual policing akan memberikan edukasi dan teguran-teguran supaya bisa menahan diri, kemudian melakukan konfirmasi tentang kebenaran informasi sampai dia paham bahwa memang kebenaran informasi itu layak untuk di-share dibanding dengan informasi konten yang dia terima. Nah, dengan demikian teguran secara persuasif terbuka kepada semua pengguna akun media sosial. Kita tidak akan maju ke penegakan hukum terlebih dahulu. Maka, momen ini tolong para pengguna media sosial dimanfaatkan betul tentang isi edukasi dan sosialisasi yang sudah disampaikan oleh virtual policing. Dan mudah-mudahan dengan informasi itu kita bisa sama-sama melawan adanya propaganda firehouse of falsehood. Penegakan hukum terjadi ketika rangkaian peringatan itu sudah kita sampaikan tapi tidak diindahkan. Itu pun dalam hal penahanan terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini benar-benar juga kita akan pilih. Lagi-lagi Pak Kapolri menginginkan bahwa penghukuman badan itu menjadi ultimum remedium yang menjadi alternatif terakhir sekali yang bisa digunakan oleh penegak hukum. Seperti itu. Nah tadi kalau kita lihatkan sebetulnya yang potensial untuk kemungkinan terjadi periksi di kalangan akar rumput sebetulnya mensos begitu ya dengan kontennya. Nah selain itu Pak Kabin mungkin punya data potensi lain yang juga harus diantisipasi baik itu apa kepolisian bapun masyarakat? Ya kalau dari analisa kita terhadap gangguan kamtipas tentu saja seperti aksi-aksi demonstrasi. Ini bisa menjadi gangguan kamtipas ketika pelaksana aksi tidak tertib tidak menjaga ketertiban umum dan kemudian terprovokasi sehingga kemudian melakukan kekerasan-kekerasan atau aksi-aksi yang sebenarnya tidak boleh terjadi dalam penyampaian pendapat secara damai di muka umum. Nah ini kita betul-betul jaga para korlap untuk bisa orientasinya menyampaikan pendapat itu dengan baik sehingga didengarkan oleh sasarannya. Nah kalau terjadi pengrusakan kebakaran atau bahkan penganiayaan pengeroyokan terhadap orang-orang lain yang berbeda pandang dalam melaksanakan orasi ya kami mohon maaf ini akan berhadapan dengan hukum. Prinsipnya Bapak Kapolda Banten menyampaikan edukasi terus menerus sosialisasi terus menerus tetapi ketika ada yang berusaha untuk membuat kekacauan di wilayah Banten dalam tahun politik menjelang ke-2024 kita tidak ragu untuk melakukan penindakan kepada siapapun itu komponen masyarakat apapun itu mudah-mudahan dengan tidak ragunya Polda Banten menjadi edukasi dan memberikan efek deterans kepada pihak-pihak lain itu ayo sama-sama dengan stakeholders Polda Banten dan pemerintah menghadapi tahun politik ini dengan smooth dengan lebih dewasa dan lebih cerdas menghadapi dan memetakan siapa sebenarnya ingin mengacaukan kita. Ya terakhir Pak Kabin mungkin ada himbauan atau harapan kepada penyelenggara penyelenggara pemilu ada bawas atau mungkin juga kepada peserta pemilu karena tidak jarang juga periksi atau konflik itu muncul dari bisa dari panitia bisa juga dari pengawas bisa juga dari peserta mungkin ada harapannya seperti apa Pak? Ya ini terima kasih untuk kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi komunikasi dari Bapak Kapolda Banten kita kita sebenarnya tidak boleh ego sektoral ya siapapun penyelenggaranya dan siapapun peserta pemilunya dan komponen yang ikut melaksanakan pengamanannya harus buyup duduk bareng dan salah satu komander wish yang dilakukan oleh Bapak Kapolda adalah yuk ngopi bareng melalui ngopi bareng ini dan kami yakin juga simultan dilakukan oleh Bapak Kapolda melalui Jumat Curhat mendatangi kelompok-kelompok dan komponen-komponen yang nanti tinggal diarahkan kepada kelompok penyelenggara kelompok partai dan kelompok lainnya kita bisa menabrak batas-batas ego sektoral dari masing-masing pihak pemilu yang aman di Banten tentu saja bukan kerja dari satu kelompok tetapi juga karena kerja bersama maka inilah yang akan menjadi orientasi Bapak Kapolda untuk dikomunikasikan dan diyakinkan kepada seluruh stakeholders ayo buka diri kita ngopi bareng kita dudukkan permasalahannya supaya permasalahan itu bisa disolving bareng-bareng karena ini bukan pekerjaan yang mudah dan ini pekerjaan yang memang harus menjadi agenda tahunan yang harus diselesaikan oleh tidak hanya pemerintah tetapi juga pihak kepolisian dan masyarakat di wilayah Banten terutama seperti itu Pak terima kasih Pak Kabin kami ingin memberikan waktu dulu kepada kombes dikdik pejabat Kabidumas Polda Banten yang baru silahkan Pak Kabin terima kasih Mbak Ji pertama kami sebagai warga baru kami ucapkan Punten atau paling enggak Kulonwun karena kami dari Jawa nama Didi Arianto kemudian saya mungkin mulai besok akan aktif karena mengantikan beliau sangat beruntung dan melalui perkenalan lewat udara ini saya datang ke kabar Banten termasuk nanti kepada sobat Banten yang lainnya mohon dukungan kemudian informasi yang selama ini berjalan dengan baik tolong diberikan juga kepada kami demikian kami sampaikan terima kasih sebelum disini Pak mungkin banyak netizen yang ingin tahu apa sebelumnya saya terakhir di Wakaporesta Banyuwangi Wakaporesta Banyuwangi betul jadi dari ujung timur Pulau Jawa saya ke ujung barat Pulau Jawa Alhamdulillah jadi begitu sobat kabar Banten nanti terkait informasi kegiatan kepolisian pengungkapan nanti juru bicaranya kompes dik-dik ya ya terima kasih Pak Rik selamat datang selamat datang Pak Didik selamat datang Pak Haji makasih banyak Pak Haji Pak Haji ini mohon diterima Pak Haji mudah-mudahan panjang family Steve Fleming family kita tunggu di Berlin selamat datang Pak Haji selamat datang Pak Haji terima kasih Terima kasih.